Persiapan apa sih yang diperlukan untuk berkendara jarak jauh gitu? Minimal apa yang perlu disiapkan? Duit. Duit, itu mas sudah jelas ya. Basicnya gue adalah main, main itu butuh biaya kan. Nah berarti sebelum main kita harus kerja supaya punya duit. Cuman tidak melulu semuanya itu hanya berbicara uang gak? Oke, dan ada lagi nih katanya kalau misalnya mental kita tuh bakalan terlihat gitu. Atau jati diri kita tuh akan terlihat kalau kita lagi di perjalanan gitu ya. Bener gak? Itu ada benernya ya. Tapi kadang kita harus merubah jati diri di perjalanan dalam artian gini. Gak bisa selamanya lu jujur terlalu naif itu gak boleh. Kadang kita juga harus, oh tipe orang yang kayak gini menghadapinya seperti ini. Kita harus bermain dengan emosi itulah. Ternyata kalau gue itu jadi permainan dalam perjalanan. Oh sama orang ini gue gak boleh sombong. Terus sama orang ini malah gue harus sombong. Untuk menghadapinya supaya terjadi percakapan. Kenali dulu diri lu sendiri ketika lu mau mengenal orang lain. Jangan sampai lu salah menempatkan diri. Ketika lu mengenal diri lu, lu akan tau gimana sih caranya gue untuk mengurangi kesalahan-kesalahan gue. Gue adalah tipe orang yang dulu kalau kerja begadang. Sekadang bisa gak tidur atau konsentrasi tujuh hari, tiga hari terus-terusan kayak gitu dengan tidur sedikit. Lupa bahwa umurnya nambah. Nah pada saat hari itu tuh gue, semua pekerjaan gue itu selesai di hari tersebut. Oke. Sudah tenang dong. Ternyata adrenalin yang biasa gue pake supaya gue membuat gue waspada itu pun terkubur. Gue gak rasa gue masih sehat. Jalan aja gue. Set. Pulang malam juga masih. Masih pulang malam ternyata. Sewaspada-waspadanya gue ya, gue udah nyobain waktu itu. Pulang, jalan, di atas motor gue masih ngecek, ini gue ngantuk atau enggak atau gimana. Ternyata ah gak ngantuk, lampu merah gue masih berhenti gitu ya. Jalan lagi, tiba-tiba pemandangan di depan gue itu berubah. Jadi sebuah mimpi yang indah. Karena cepat sekali ya kejadiannya juga ya. Cepat sih enggak sih, jadi gue tidur. Orang bilang kalau bahasa Sundanya ada ngelenyap. Menghilang sejenak gitu, ini emang gak sejenak. Jadi memang gue tidur tuh dari titik gue tidur dan pemandangannya berubah itu. Ke titik gue tabrakannya mungkin ada 2-3 kiluan lah. Jadi gue memang ya tidur gitu. Dan ketika kecelakaan, kecelakaannya kayak gimana gue gak tau. Yang gue tau adalah gue udah di aspal. Udah di aspal terus gue buka mata. Terus ahaha gue celaka ketawa ya. Terus gue tertutup mata lagi terus ini bukan kecelakaan. Ini tidur tapi tadi tidur tapi bermain tuh di kepala. Terus buka mata lagi bener ini celaka. Itu kalau boleh tau di daerah mana tuh? Di sebuah kota besar. Oh. Modo, Jakarta. Di sana ya. Oke dan sampai menjalani operasi ya. Dengan apa penyakitnya mungkin bisa disebut. Apa ya spinal cord injury. Spinal cord injury itu tulang belakang. Jadi pada saat kecelakaan itu gue punya SOP kecelakaan. Yang gue rangkum dari banyak temen gue yang pernah celaka. Jadi ketika kecelakaan motor itu pertama kesadaran yang harus diingat. Apakah kepala, kepala terutama ya. Iya. Pertama yakinkan sadar. Yang kedua yakinkan tidak ada darah. Jadi yang pertama gue ngecek itu gue dalam ludah. Terus gue periksa hidung, mulut sama telinga, sama mata. Semua lubang-lubang itu ada darah gak? Nah pas gue ngecek ternyata. Mau ngecek kan karena gue bukan kidal ya gue pake tangan kanan. Sakit tangan kanannya. Berarti gue langsung oke tangan kanan patah. Itu masih posisi tiduran. Terus gue cek 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 cek. Oh kepala aman. Ya gue buka helm. Buka helm ambil handphone. Berdasar pengalaman memang ketika badan udah minimal kepala kita udah cek. Kita harus ngantak temen. Kalau zaman sekarang kan. Gue punya beberapa grup sama. Kita tuh harus punya beberapa grup yang dipercaya. Dan minimal ada keluarga, sobat sama sobat di dua kota yang berbeda. Ya. Pada saat itu gue memilih untuk ngantak sobat gue di Jakarta satu. Di Bandung satu sama kakak gue di Jakarta. Nah jadi begitu gue udah blast di grup. Dengan harapan gue, dengan hitungan gue. Harusnya nih dalam tempo setengah jam ada yang datang. Ya. Ternyata 10 menit udah ada yang datang. Temen gue. Oke. Di situ gue langsung bilang. Ini kecelakaan gue yang salah. Gue ketiduran. Cuman gue gak bisa ngurus macam-macam. Lo boleh gak tolongin urus motor gue? Gak usah pake berdebat salahnya gue. Itu kesadaran pertama adalah kesalahan di titik gue. Terus udah gitu yang kedua. Begitu gue mau ngontak saudara dan temen. Gue bilang. Tolong ngontak tiga orang ini. Bilang gue keselakaan bla bla bla. Dah. Terus dia nanya. Kang mau dimana? Saya bilang. Rumah sakit dimana? Oh ada Fatmawati sama apa? Terus gue bilang yang pemerintah aja yang Fatmawati. Oke. Kang mau naik. Apa namanya? Ambulans atau mobil. Gue bilang. Gue. Gue tau. Dari yang gue tau ya. Kejadian kayak gini. Sebaiknya ambulans. Karena ketika gue mau berdiri itu ya. Gue udah pegang handphone. Mau berdiri. Gue sadar bahwa dari pinggang ke bawah gue gak rasa. Oke. Nah. Berarti ada kemungkinan gue lumpuh. Tapi apakah lumpuhnya ini permanen. Atau enggak. Masih 50-50 lah. Gue masih punya harapan. Terus dia gitu. Dia kontakin. Gue gak mau ambulans sabal-abal. Ambulansnya harus ambulans segini. Terus dia gitu. Dateng lah ambulansnya bener. Dateng si paramedisnya kan. Dia lagi pegang. Gue bilang. Lu jadi. Gue masih nanya paramedis. Udah berapa lama? Udah sekian tahun. Gue lupa dia bilang berapa tahun. Lu punya tipe stretcher. Bawa tipe stretcher. Stretcher tuh tandu. Iya. Bawa tandu yang model kayak apa. Punya tandu yang gunting gak? Stretcher gunting. Stretcher gunting tuh yang. Ya nanti bisa googling lah. Nah. Zaman sekarang mah gampang ya. Gampang. Media banyak. Googling aja. Gue bilang. Stretcher gunting punya gak? Oh punya. Saya kalau gak mau. Kalau kalian gak bawa. Saya gak mau diangkat. Karena hanya stretcher itu yang bisa meminimalisir. Kejadian kayak gue. Oke ditandu. Sampai masuk ambulans gue masih nanya. Gue boleh tidur atau enggak? Iya. Terus kalau misalnya gue sampai tidur. Ketiduran. Gue siap ditempeleng. Gak akan marah. Oh iya. Udah. Akhirnya tiap kali gue agak tidur. Mau ketiduran dibangunin dibangunin. Sampai akhirnya ke rumah sakit. Sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit. Oke. Berarti memang. Sebetulnya Kang Emple ini. Mediknya aja tadi diomelin gitu ya. Gak karena gini. Udah. Kayak udah tau prosedur juga ya. Gue bukan tau prosedur ya. Jadi kayak dulu gue dapet cerita. Dari Om Yook. Dia patah. Cerita tentang dia patah. Lalu cerita dari Kang JJ. Waktu dia sebelum keliling dunia. Dia pernah tabrakan. Terus gimana penanganan. Bla 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 gitunya. Gue denger cerita itu. Terus gue mengalami juga. Lagi jalan-jalan di kota. Kecelakaan. Temen gue yang celaka. Terus kita bawa ke rumah sakit. Oh ada kekurangannya ini. Nah dari situ. Ternyata di malam itu. Terangkum semua. Dan sebelumnya memang. Kalau di perjalanan gue udah sempat ngerangkum ya. Jadi step ini. Step ini. Step ini, step ini gitu. Itu ada. Termasuk sebenarnya perjalanan Sulawesi kemarin gue juga ada celaka sih. Tapi gue gak cerita ke banyak orang. Gue gak bilang-bilang gitu ya. Tapi stepnya sama. Pertama kalau gue bisa tanganin sendiri. Gue tanganin sendiri. Tapi tetap harus ada pihak deket gue. Di ring. Gue bilangnya ring satu lah. Ring satu tuh keluarga sobat ya. Ini di ring satu siapa yang mau gue kasih tau. Gue lagi di luar kota. Di luar pulau ya. Berarti sobat aja. Jangan keluarga. Kalau keluarga panik. Iya. Mendingan gue bikin sobat gue yang panik. Udah. Gue kontak sobat gue. Ketawa-ketawa. Walaupun gue. Kepala gue berdarah. Tapi kita masih bisa ketawa-ketawa. Video polam gitu. Udah aman-aman-aman. Akhirnya dia. Rujuk ke temennya yang di deket situ juga. Jadi. Kalau kita jalan itu. Yang harus siap itu. Bagaimana menghadapi. Kejadian terburuk. Betul. Itu harus disiapin. Sebelum lu. Mikirin duit ya. Yang tadi kan. Awalnya mikirin duit. Betul. Tapi lu harus tau. Kalau kejadian terburuk tuh apa. Menanganinya gimana gitu. Ya bener. Soalnya memang. Di beberapa kasus. Itu tadi ya. Kita pergi. Berkendara. Orang-orang di rumah juga kan. Khawatir. Tapi kita harus pergi dengan. Penuh persiapan. Kadang. Mungkin banyak juga. Misalnya ada yang kecelakaan. Atau apa. Main langsung angkut. Kayak gitu kan. Fatal sekali. Ya itu fatal. Jadi emang. Itu tadi. Salah satunya. Persiapan. Kita harus tau kondisi. Tubuh sendiri. Harus punya SOP nya. Kayak gitu ya. Yang. Bisa ditangkap nih. Sama Eigerians juga. Mungkin kalau mau bikin juga bisa sih. Sebenarnya kayak. Iya. Pertolongan pertama itu. Kan kita selama ini cuma tau istilahnya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Iya. Terus. Kalian bikin SIM. SIM C, SIM A. Pernah belajar P3K nya sendiri gak? Bagaimana menangani orang yang sakit jantung. Atau apa. Mungkin kita gak perlu ya. Sampai mengalami. Megang gak. Tapi itu harus kita baca. Pertolongan pertama. Dan kita harus tau. Betul. Gitu. Ya termasuk ya banyak sebetulnya di luar juga. CPR itu harus ya harus. Itu bagian dari lu punya SIM. Betul. Cuman di kita belum. Belum ya. Oke itu jadi pelajaran juga sih buat saya. Buat Eigerians juga ya. Nah Kang Ple selama dua tahun ya berarti sekarang. Dua tahunan. Mau ketiga dua tahunan. Mau dua tahun setengah. Mau dua tahun setengah. Proses recovery nya yang berjalan ada terapi kah atau apa. Pertolongan pertama sih operasi ya. Operasi. Operasi nya tuh ada harusnya tiga. Ada tiga operasi jadi. Jadi yang operasi pertama itu yang di gue dipasang pen. Pen pertama yang dipasang di tangan sama di tulang punggung. Tulang punggung tuh yang berhubungan dengan spinal cord nya gue. Iya. Gue tuh kenanya incomplete spinal cord injuri. Terus udah gitu yang operasi kedua. Jada sekitar tiga atau lima ya. Lima hari itu di tulang panggul gue. Karena tulang panggul gue kayak ayam geprek. Ya harus kan tulang panggul begini. Iya. Ini krak gitu. Oke. Ayam geprek banget. Ayam gitu. Nah itu yang akhirnya dipasang pen. Jadi saya kebetulan karena pas di belakang tulang depan sini lah. Ada di belakang di T4, T5. Itu titik di bawah itu syarafnya terganggu. Oke. Nah tinggal bagaimana tingkat kecederaannya. Dengan incomplete itu biasanya ada yang bilang untung lo incomplete. Ada yang bilang enggak. Ya tergantung gimana derajat kerusakannya ya. Dan waktu itu pas sebelum gue operasi yang tulang belakang. Si dokternya ngobrol kan nama gue. Sedangkan karena pengaruh morfin. Gue bukan tipe orang yang apa namanya. Yang kalau sama dokter tuh panggil dok. Karena kan dokter punya nama ya. Iya. Jadi gue nanya dulu nama lo sape. Rifki. Giniki. Terus gue tau lo ngomong puter-puter ini tujuannya kemana. Daripada lo susah, lidah lo peluk. Mendingan gue aja deh yang nanya. Terus dia ya agak kaget. Kaget ya. Terus karena ketemu sama orang yang kok ini belak-belakan banget sih gitu. Terus gue bilang gue masih bisa jalan enggak? Bisa atau enggak cuma dua aja lah. Lebih gampang buat lo. Ada kemungkinan oke. Berapa persen? 20 terus gue langsung yes. Mukanya langsung berubah kan. Kayak yang ini orang gue bilang 20 persen. 20 persen kebira. Alah yes. Ah terus gue. Ki lo tau gak? Gue tuh pada saat celaka sampe sekarang gue mikirin nol. Jadi ketika dengan kekuatan medis yang lo kasih ke gue. Lewat Tuhan. Lo bisa bikin gue sampe 20 persen aja itu udah bagus banget. Sisanya tinggal 80. Itu tugas gue. Iya. 80 mentok ya. Gak tau gimana toko sebelah lah. Jadi. Kalau gue bisa dapet sampe 100 persen walaupun gak mungkin. Biasanya paling. Paling kalau spinal cord itu bisa balik 90 persen. Itu udah bagus banget. Jadi. Gue bilang sama dia. Ki yaudah deal ya. Lu lakuin sebaik yang lu bisa. Nanti. Begitu udah selesai. Gue akan lakuin sebaik yang gue bisa. Gak lama sesudah itu dia keluar. Terus gue langsung bikin dalam hati. Satu saat gue harus balas jasa lu. Tapi how. How nya gue masih belum tau. Udah tuh. Lewat berapa lama. Dari itu. Gue ambil keputusan. Kalau gue bisa sampe jalan. Dan. Dalam hati gue bilang. Gue pasti bisa jalan lagi. Gue akan jalan kaki tanpa tongkat. Ketemu lu. Dan salaman. Ya gak cuman Rifti doang ya. Jadi ada beberapa dokter ya. Pokoknya gue harus ke Jakarta. Ketemu mereka. Ketemu mereka. Jalan kaki. Gue pergi sendiri. Entah dengan gojek atau apapun lah ya. Ketemu mereka. Terus gue cuman salaman. Gue pasien lu yang tanggal sekian. Udah. That's all. Karena apa ya. Kalau dia kemudian menjadi pengen ngobrol. Itu bonus buat gue. Tapi. Buat gue rasa terima kasih gue harus seperti itu. Ketika kemudiannya. Terapi gue udah jalanin bla bla bla. Sekian bulan terus gue ngerasa. Eh gue bisa berdiri. Waktu itu akhirnya gue bisa berdiri. Terus eh gue mulai bisa jalan. Nambah lagi gue. Mimpinya. Kaul. Istilahnya kaul. Kaul gue adalah. Suatu saat gue. Bisa lah naik motor. Oke. Ke Jakarta. Naik motor sendiri gak dibonceng. Terus ketemu dia. Salaman. Dah. Tapi udah belum. Belum. Belum kejadian. Belum. Kalau misalnya udah kejadian. Yang bikin podcast ini. Ketinggalan berita. Iya. Ya udah duluan langsung gitu. Ketemu salaman dulu. Yoi. Berarti. Selama. Menjalani. Recovery ini. Balik lagi kayak. Ke masa-masa. Mungkin. Kalau kita lihat. Anak kecil. Proses untuk. Belajar. Berjalan. Kayak gitu. Mulai lagi dari. Satu yang gue sadarin ya. Pada saat gue. Cedera itu kan. Dari sini. Dari pinggang ke bawah tuh. Semua kemampuannya hilang. Buang air besar. Buang air kecil. Menggerakkan. Apapun yang di bawah sini. Itu hilang. Gue menganggap gue. Terlahir lagi. Oke. Dengan kecacatan. Ribu. Nah. Gue pernah punya. Dulu tuh ada. Dua orang yang gue. Sumpah gue salut banget. Dua-duanya perempuan. Yang satu. Dia. Tidak bisa jalan karena polio. Tapi dia bisa kuat berdiri. Tapi gak kuat lama ya. Terus satu lagi. Mbak Sri. Dia bisa. Keliling nek motor. Walaupun dia berkursus roda ya. Salah satu. Si limited without limits ini dia. Gue pernah satu waktu lagi ke tempat camping yang rame-rame. Sebelah gue ada motor. Ini motor unik. Roda tiga. Sebelahnya kok ada tenda. Terus gue liat. Woy bangun. Udah pagi. Penasaran. Penasaran. Terus ternyata dia gue emang udah ngikutin di Instagram kan. Terus. Oh gila gue salut banget sama lu. Gue pikir lu tendanya dibikin. Ternyata enggak. Jadi dia sendiri. Sampai. Dia bangun tendanya terus masuk aja. Turun dari motor dia masuk ke dalam tendanya. Kalau bisa nangis maksudnya. Gue gengsian ya waktu itu. Kalau bisa nangis gue nangis gitu ya. Karena gue salut banget sama dia. Terus udah gitu. Kalau ketemu Mbak Sri. Mbak Sri juga kayak gitu. Tipe orangnya. Jangan bantu saya. Saya harus bisa semuanya sendiri. Nah. Ada satu orang lagi. Masa. Dia akhirnya diamputasi. Gue kenal sama dia lebih banyak online. Di Facebook. Ada grup yang kita barengan. Itu tuh gue mengalami cerita dia. Dari dia kecelakaan. Gimana dia down. Gimana keluarganya ngebantu. Terus sampai akhirnya dia diamputasi. Dan mulai bisa naik sepeda. Segala macam. Mulai bisa mandiri lagi. Bekerja lagi. Tiga cerita itu. Plus cerita-cerita lain-lain. Pada saat gue recovery ini. Dan ngebantu banget. Jadi. Lu bayangin. Gue ngebayangin si mas-mas saya. Lu liat. Kaki lu hilang. Terpaksa dioperasi. Iya. Di amputasi. Tapi. Dia. Masih. Tetap ingin hidup. Mbak Sri. Di atas kursi roda. Dengan segala kesulitannya. Lu tau lah. Kondisi kalau lu hidup dengan kursi roda. Di Indonesia seperti apa kan. Semuanya. Dipersulit. Iya betul. Trotoar juga. Gak tau siapa yang bikin. Dia. Tetap bisa. Bersemangat. Fight. Yang polio. Pun begitu. Dia keliling-keliling. Sampai terakhir itu. Gue liat dia jalan-jalan tuh ke India. Wah luar biasa. Ke India. Dengan kursi roda. Pokoknya naik turun bis gitu. Keren. Keren banget. Keren banget. Ini orang. Dahsyat lah. Terus masa gue kalah. Iya. Dalam artian. Tuhan udah ngasih gue ketemu. Sama orang-orang yang hebat. Mendengar cerita-cerita mereka. Itu semua ada tujuannya dong. Ketika gue kemudian. Dapet celaka itu. Kenapa gue harus ketemu sama mereka. Karena mungkin. Gue harus menjadi seperti mereka. Iya. Jadi. Oh ternyata ini yang mereka alami. Terus udah gitu. Gue harus mengalaminya juga. Dulu mereka kayak apa sih. Oh mereka bercerita dengan santainya. Tentang kecelakaannya lah. Tentang kondisi. Mereka bisa memulihkan kembali kondisi mentalnya. Menjadi pede lagi. Gue juga dong. Gue udah dikasih tunjuk kayak gitu. Masa gue memalukan Tuhan. Gila aja gitu ya. Gue udah dikasih hidup lagi. Gue terus jadi down. Enggak dong. Yang bikin gue malu. Kalau sampai. Kalau sampai gue down itu. Yang malu adalah. Yang gue permalukan adalah Tuhan gue sendiri. Itu yang gak boleh terjadi. Makanya. Ketika. Kalau kata orang-orang. Lu ini hidup kedua gitu ya. Kesempatan kedua. Ya gue bukan kucing ya. Kucing sembilan. Sembilannya lah. Dua lah. Buat manusia dua kali aja udah. Udah top banget kan. Udah amazing. Berarti ini gue kilas balik. Gue naik motor bla 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 terus kecelakaan. Kenapa gue dikasih kecelakaan? Itu adalah pertanyaan gue di 4 bulan awal. Ketika gue belum bisa BAB dan BAK. Uang air besar dan uang air kecil. Itu selalu jadi pertanyaan kenapa? Dan pada akhirnya gue menyerah. Gak usah lah gue tanya kenapanya gitu ya. Ya gue udah menemukan lah beberapa. Soalnya gue ini tau cuman gue gengsi aja. Gue gak mau cerita ke kalian lah. Itu terlalu pribadi ya. Tapi gue tau. Apa yang harus gue keluarin. Gue harus bisa ngasih ke orang lain. Supaya tidak terjadi sama gue minimal. Atau bila kejadian seperti gue dialami orang lain. Gue harus seperti, mereka harus seperti apa? Edukasi apa yang bisa gue kasih ke orang lain gitu. Oke. Berarti memang tahapnya dari marah, denial, menerima ya. Dan akhirnya bisa apa ya memberikan pesan-pesan juga. Satu keberuntungan gue adalah proses marah dan denial itu detik. Hitungannya detik, jadi pada saat gue celaka, drag gue ketawa, kecelakaan. Ini mimpi, terus anjir kecelakaan benar. Oh ini gara-gara gue gini, gue oblok gue. Kenapa mesti ngalamin kayak gini terus udah gitu. Enggak ini bukan salah lo, enggak ini salah lo. Ya titik. Disini lo menerima. Dan gue udah siap pada saat gue masih belum, ambulans sebelum datang waktu itu. Gue udah bilang, gue akan hidup di atas personologi. Kesadaran itu ternyata, jujur aja sangat membantu gue untuk perjalanan ke depannya. Oke. Jadi selama proses ini, ada support system gak yang mengelilingi Kang Empley? Karena memang tidak semua orang kan ya seberuntung itu punya support system. Baik dari teman, sahabat, ataupun. Gue tuh ya bukan manusia dengan istilah ya dalamnya. Gue bukan textbook, bukan manusia textbook. Jadi istilah support system itu baru gue temuin pada saat gue mengalami. Ternyata gue memang selama perjalanan itu gue, gue membangun support system. Ternyata itu. Ternyata itu. Itu yang gue bilang ring satu, ring dua. Jadi memang ada yang keluarga, keluarga yang dekat dengan, eh sobat teman-teman yang dekat dengan keluarga. Lalu ada yang teman-teman yang dekat tapi tidak dekat dengan keluarga. Terus ada teman-teman yang hanya sekedar teman. Ada yang kenal. Nah itu masing-masing punya porsi privat yang berbeda-beda lah. Dan sama semuanya gue berusaha supaya jujur. Gue bukan orang yang menyenangkan. Gue tau gue bukan orang yang menyenangkan dalam artian ngomong kadang terlalu ceplas-ceplas. Dan membuat orang kesal gitu. Sampai ada ponakan, eh anaknya teman gue yang gue kenal dari kecil. Pas gedenya dia sekarang umur 20 ya. 20-19 gitu. Kata kunci dia buat gue adalah nyebelin. Nah si om yang nyebelin. Si om yang nyebelin itu. Om yang nyebelin itu. Tapi tiap kali gue godain dia atau apa, dia terima. Karena dia tau bahwa sebenarnya gue seperti apa. Nah, kejujuran inilah yang gue coba pelihara. Walaupun sejalan dengan umur gue mencoba mengurangi kekurangan gue lah. Gak terlalu ceplas-ceplos. Atau kadang gue mengurangi kekasaran gue gitu ya. Gue gak bisa bohong bahwa gue menikmati ya. Gue ngomong kasar atau ada satu titik dimana gue menikmati. Tapi ternyata ada orang yang sakit hati loh sama omongan-omongan yang terlalu kayak gitu. Oke, mulai dibatesin atau dirubah bahasanya sehingga jadi lebih enak. Oke. Gitu bu. Karena kan mau sampe tugas manusia tuh dari lahir sampe mati tuh belajar. Kalau lo udah selesai. Berhenti belajar. Enggak, bukan berhenti. Kalau lo tiba-tiba selesai belajar, selamat datang. Selamat datang kubur maksudnya. Benar, benar, benar. Oke. Dari tadi tuh saya tercengang-cengang gitu maksudnya. Kang Pela itu santai pisan ya gitu maksudnya. Menceritakan hal ini gitu ya dengan kondisinya gitu. Gimana caranya mungkin teman-teman, Egerians disini termasuk saya sendiri. Gimana caranya bisa menularkan pipes-nya itu. Untuk kayak menerima keadaan gitu ya. Gue, gue bukan orang yang sesantai ini dalam bicara ya maksudnya. Cara mengungkapkan gue itu, Apa yang gue pikirkan atau apa. Itu banyak, banyak cerita buruknya sebenarnya. Dari yang salah penggunaan kata sehingga gue ditempeleng. Oke. Pada jaman gue kuliah awal SMA waktu itu. Maksudnya gak gitu gitu. Bukan, gara-gara gue salah pake bahasa, kata doang jadi. Kalau di Sunda kan ada tingkatan kasar, halus. Iya, iya. Nah, gue bukan orang Sunda asli, tapi gue besar lahir dan besar di Bandung. Keceplosan lah gue ngobrol sama orang yang lebih tua, memakai tingkatan bahasa, tingkatan kata yang salah. Diajar dong, langsung ditempeleng gue. Pada saat itu gue shock ya. Ini gara-gara gue salah kata aja, gue bisa terjadi seperti ini. Ada denial, waktu itu denialnya cukup panjang sampai akhirnya gue ngobrol sama kakak gue yang satu lagi ini. Gue gak terima gue di gini ya. Terus dia bilang, gak bisa, ini namanya hidup. Terus udah gitu sampai akhirnya gue bisa meminta maaf. Kejadian lagi lah di sekolah, kejadian lagi lah di kampus, ada salah kata. Terus orang jadi gak suka. Itu semua proses belajar sampai akhirnya gue bisa sekurang ajar ini, tapi orang masih bisa nerima. Nah, itu tuh butuh bukan proses 2-3 bulan lah. Panjang. Dua dekade bu. Ya, maksudnya 2-3 dekade lah. Umur gue kan bukan umur 20-an, tapi mungkin zaman sekarang sih orang bisa belajar lebih cepat dengan adanya informasi yang lebih banyak ya. Tapi kalau informasi saja tanpa lu latih, untuk ngobrolnya, itu gak akan dapet. Oke. Berarti memang ya itu tadi ya, adaptasi juga. Terus gimana kita, cara memandang orang, biar jadi bisa tau juga pandangan orang terhadap diri kita ya. Tapi ada satu lagi cerita lucu. Tadi saya sempat denger deh teman-teman di Eiger ketika setelah kecelakaan, banyak yang menjenguk, orang-orang udah sedih-sedih tuh katanya. Begitu datang pasiennya cekikikan gitu ya, di dalam gitu ketawa-ketawa. Itu gimana ceritanya itu? Jadi memang kalau kecelakaan itu orang, biasanya ada yang dibius, ada yang dikasih obat penenang, atau ada yang dikasih obat penenang, rasa sakit, gue dikasih morfin. Dan morfin itu, gue kan, gue bukan anak baik-baik ya, dalam artian gue pernah mencoba ini, itu, ini, itu, tapi morfin gue belum pernah. Ternyata efeknya adalah ceria. 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 Jadi. Kebayang itu. Orang datang ke gue gitu ya, ya gue waktu itu gak tau ya kondisi gue di foto atau apa, gue udah penulis setan lah gitu ya. Ternyata pas gue liat lagi fotonya, oh gak heran bahwa orang datang, nengok ke gue malam itu tuh pasti nangis gitu ya. Iya. Terus begitu, lu kebayang gak begitu mereka datang? Hai, jangan nangis, aku masih hidup ya. Itu tuh efek dari morfin, plus memang naif gue jadi lebih keluar kan. Iya. Udah, kebongkar, jahil gue jadi keluar. Semuanya. Semuanya. Tapi memang itu jadi bikin orang-orang juga jadi lebih tenang ya. Enggak juga sih, kesel juga. Kesel ya. Kesel juga sama gue. Yang pasti banyak keselnya. Tapi minimal gini ya, yang gue pernah denger itu salah satu temen gue, ini bangsat nih orang, udah kita datang kesini nyangka lu udah deket sama mati, kita datang lu ketawa-ketawa. Kita kesel, tapi di satu sisi kita senang bahwa lu masih hidup. Tapi rasa kesalnya itu menutupi rasa senangnya memang. Paling banyak deh kesel. Keki gitu ya, kalau keki. Keki banget. Aduh seru banget, tadi kita udah ngobrol panjang-panjang gini, kayaknya Agerians juga udah cukup banyak. Mengambil hikmahnya, inspirasi juga ya asli, salut saya sama Kang Ple. Terima kasih. Inspirasional sekali, dan satu lagi lah Kang Ple ya. Apa? Mungkin ada pesan-pesan buat temen-temen tadi, untuk ke depannya nanti, yang mau melakukan perjalanan, mungkin berkendara, kayak gitu. Mungkin ada satu pesan lagi, apa buat mereka? Pesannya minyak goreng, satu. Tentukan dulu, kenali dulu diri lu sendiri, ketika lu mau mengenal orang lain. Jadi, jangan sampe lu salah menempatkan diri, ketika lu mengenal diri lu, lu akan tau gimana sih caranya gue untuk mengurangi kesalahan-kesalahan gue. Kayak gue dari yang ditempeleng orang lah, sampe yang akhirnya gue bisa ngomong jujur tanpa ditempeleng. Itu kan bagian dari pengenalan diri gue. Buat orang-orang yang pengen hidupnya senang, bisa jalan-jalan, bisa mengejar karir, itu segala macem. Tujuannya apa, itu terserah kalian. Tapi yang pertama sih, lu harus kenal diri lu. Kalau memang ada denial, minimal dalam hati lu tuh ngakui bahwa, ya sih yang barusan denial gitu. Itu harus ada. Jangan sampe ketika orang membohongi diri sendiri, itu adalah kesalahan yang paling fatal. Oke. Itu fatal karena, keluarnya itu otomatis yang keluar adalah kebohongan. Oke, good point. Terima kasih Kang Emplek untuk ngobrol-ngobrolnya, inspiratif sekali. Dan Eigerians juga terima kasih. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Kang Emplek, Kang Ferikana. Nanti kita ketemu lagi di Eiger Pots berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.